Heyo, Narasi Pagi is back dengan beberapa berita terkini bersama kru Sharon Margrit. Dari kemarin, lagi rame nih soal seragam satpam yang mau direvisi. Kemudian Bupati Penajam Pasir Utara kena OTT KPK, lalu tarif KRL yang naik, serta pendaftaran balap jalanan buatan polda. Selain itu, Perdana Menteri Barus Johnson didesak mundur. Katanya, gara-gara bikin party. Ini dia selengkapnya. Siapa yang akhir-akhir ini bingung ngebedain satpam dan polisi gara-gara seragamnya mirip? Kamu? Sama, aku juga. Setelah mengubah warna seragam satpam dari putih biru ke coklat muda, kini Polri memutuskan untuk kembali mengganti seragam satpam menjadi warna krem. Haduh, Polri mengatakan perubahan itu dilakukan soalnya banyak masyarakat yang bingung membedakan satpam dan personel kepolisian. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut pemberlakuan ini bakal menunggu peraturan Polri terbit. Apabila sudah disahkan, seragam satpam itu baru akan berlaku satu tahun kemudian. Pergantian warna seragam putih biru menjadi coklat muda merupakan ide Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Kebijakannya tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2020 yang ditandatanganinya pada 5 Agustus 2020. Saat itu, Polri berharap kesamaan warna seragam satpam dengan polisi dapat menciptakan jalinan emosional antar keduanya. Hei goh, perkara warna seragam satpam ini bikin geleng-geleng ya. Padahal yang penting kan pelayanan ke masyarakat. Ya enggak? Bupati Calon Ibu Kota Baru Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Rabu 12 Januari 2022. Abdul Ghafur Masud ditangkap di sebuah mal di Jakarta. KPK menyebut Bupati Penajam Pasir Utara yang juga politisi Partai Demokrat itu tersangkut kasus suap dan gratifikasi. Dalam OTT ini, KPK mengamankan 11 orang. 7 orang, termasuk Abdul Ghafur, langsung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, sementara 4 orang lainnya ditangkap di Kalimantan Timur. Tak perlu menunggu lama, Abdul Ghafur pun ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi perizinan. KPK menemukan adanya bubi permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi, yaitu AZ, ini dari swasta. Sedangkan sebagai penerima, AKM, Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara periode 2018-2023, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara, EH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan NA, swasta, ini bendahara umum, DPC, Partai Demokrat Balipapan. Sejumlah barang bukti di sita KPK termasuk uang dengan jumlah total 1 miliar rupiah. Selain itu, ikut di sita rekening bank senilai 447 juta rupiah, diduga hasil swap untuk Abdul Ghafur. Haduh, baru juga Januari, baru dua minggu pula, udah ada dua kepala daerah yang kena OTT KPK. Haaah, 2022 bakal kerasa gloomy nih kayaknya. Hey Angker alias anak kereta, ada kabar buruk nih buatmu. Mulai April 2022, tarif KRL kabarnya bakal naik. Kementerian Perhubungan tengah mengkaji usulan kenaikan tarif KRL Commuter Line. Tarif awal Rp3.000 rencananya bakal naik jadi Rp5.000 per 1 April 2022 nanti. Skema tarifnya, untuk 25 km pertama, kamu harus merogoh kocek sebesar Rp5.000, sedangkan 10 km selanjutnya akan dikenakan penambahan Rp1.000. Pihak Dijen Perkereta Apian Kemenhub Arief Anwar menjelaskan, kenaikan ini didasari dengan survei kemampuan membayar dan survei kesediaan pengguna untuk membayar kereta api perkotaan. Menurutnya, dari hasil survei yang disebar di Jabodetabek, rata-rata kemampuan bayar masyarakat adalah sebesar Rp8.486, sementara kesediaan membayar masyarakat ada di kisaran Rp4.625. Selain itu, upah minimum Provinsi Jakarta di tahun ini naik sebesar rata-rata 1,09 persen. Dan tingkat inflasi Indonesia turut berperan pada biaya pengoperasian KRL Jabodetabek. Menurutmu gimana? Setuju nggak dengan kenaikan ini? Well, kalau ada kenaikan tarif dan ada perbaikan pelayanan, bolehlah ya dipertimbangin lagi. Warga Inggris mendesak Perdana Menteri Boris Johnson untuk mundur dari jabatannya. Ia ngadain parti pas masa pandemi lagi hot-hotnya. Boris Johnson didesak mundur oleh masyarakat dan partai buruh karena ketahuan mengadakan tujuh pesta di rumah dinasnya selama negara itu menetapkan lockdown ketat akibat gelombang COVID-19 2020 lalu. Desakan mundur itu terus disuarakan, usai Boris menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya itu. Pengakuan itu diutarakan Boris saat dipanggil Parlemen Inggris yang meminta klarifikasi soal bocoran email. Dalam email tersebut, sekretarisnya mengundang lebih dari 100 staff untuk menghadiri pesta di Downing Street May 2020 silam. Pada akhirnya, ada 50 orang yang berpesta dan mayoritasnya adalah staff kantor Johnson dengan alasan refreshing setelah 2 bulan di bawah tekanan pandemi. Setelah media ITV membongkar skandal ini, terungkap bahwa sepanjang 2020, Johnson mengadakan tujuh pesta di rumahnya. Tujuh pesta pas pandemi lagi di puncak-puncaknya. Hah, gimana rakyat nggak marah coba kalau kelakuan Perdana Menteri yang harusnya jadi contoh baik, malah begini. Di telantas Polda Metro Jaya mulai membuka pendaftaran balap jalanan legal alias street race. Tertarik ikutan? Pendaftarannya sudah mulai dibuka melalui platform Locket.com sejak Selasa 11 Januari 2022 kemarin. Balapan rencananya akan digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 16 Januari 2022 mendatang. Di lantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomoyogo bilang, untuk event perdana ini jumlah peserta dibatasi 350 pendaftar saja. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta. Misalnya, harus melampirkan surat izin dari orang tua bagi peserta di bawah umur. Selain itu, ajang ini terbagi jadi 8 kelas berbeda. Antara lain, bebek 2 tak, bebek 4 tak, sport 2 tak, sport 4 tak, metik 4 tak, dan lainnya. FYI, ajang street race ini adalah ide dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Desember 2021 lalu, ia memang bilang pingin merangkul pebalap jalanan dalam sebuah ajang balap resmi. Ketua pelaksana Formula E sekaligus Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Ahmad Saroni mendukung event ini. Ia menilai ajang balap ini bisa jadi solusi mengatasi maraknya balap liar di jalanan Ibu Kota. Akhirnya terwujud juga ya rencana dari 2016 ini. Semoga bisa berjalan sesuai rencana ya. Ya, siapa tahu dari ajang ini ada yang jadi juara MotoGP. 5 berita sudah aku suguhkan buatmu. Pekan depan, Narasi Pagi bakal balik lagi di Waktu Yang Sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye!